Guys, di tangan saya kali ini udah ada Poco X5 Pro 5G, varian RAM 8GB dan storage 256GB. Harga SRP-nya di 4,5 juta, kalau mungkin kalian cari di e-commerce ya pasti dapet yang lebih murah. Di video ini saya mau bahas apa aja yang perlu kalian tau untuk si Poco X5 Pro 5G ini. Tanpa berpanjang kali lebar, langsung aja kita mulai videonya. Sikat guys! Pas pertama kali saya pegang hape ini, jujur feel di tangan saya agak kurang nyaman ya. Mungkin karena dimensi dan layarnya yang cukup besar buat tangan saya. Bayangin aja bentangan layarnya yang 6,67 inci ini emang berasa begitu besar. Belum lagi dia juga punya flat frame design yang menurut saya agak kurang cocok kalau diterapkan di sebuah hape yang jumbo kayak gini. Tapi balik lagi, ini cuma opini pribadi ya. Bisa aja tangan kalian nyaman-nyaman aja pegang hape ini guys. Kalau saya sih udah paling bener pakein dia softcase bawaannya ya. Jadi lebih nyaman dan aman kalau dibawa kemana-mana. Nilai plusnya, punya hape dengan layar besar tuh tentu aja akan lebih puas ya ketika kita pake hapenya buat nonton-nonton, main game, dan sebagainya. Apalagi dia pake panel flow AMOLED yang terkenal punya produksi warna yang bagus, lebih pop up, dan pastinya lebih nyaman di mata. Terus karena dia udah support 120Hz refresh rate, buat scrolling-scrolling sosmed juga udah smooth banget guys. Dan itu udah jadi fitur wajib ya di sebuah hape 4 jutaan di tahun ini. Nah, kalau layarnya udah sebesar ini, dengan refresh rate yang tinggi juga, pasti akan ngaruh ke penggunaan daya baterainya. Kapasitas baterainya ini emang terhitung standar ya guys, 5000 mAh. Dan jujur pas pertama kali saya mau cobain hape ini, saya agak sedikit ragu ya apakah baterainya ini bisa bertahan seharian apa enggak. Apalagi saya ini kalau main game, sometimes agak sedikit barbar ya. Tapi setelah beberapa minggu terakhir saya coba pake hape ini, ternyata dia punya screen on time yang cukup bagus guys. Dan itu bikin saya jadi lumayan lega. Screen on time-nya bisa dapet sekitar 7 jaman, buat scrolling sosmed, nonton tiktok, youtube, dan sesekali main game. Nge-charge-nya juga cepat karena dia support turbo charge 67W. Buat nge-charge 46% cuma 15 menit, ke 85% cuma butuh waktu setengah jaman, dan kalau mau penuh butuh waktu 55 menit. Dengan harga under 4 jutaan, kita dikasih chipset yang menurut saya pribadi cukup kenceng di kelas mid-range, yaitu si Snapdragon 778G. Sedikit flashback ya, kalau dulu kita mau nyobain hape dengan chipset ini, kita harus spend budget di 6 jutaan ke atas ya. Tapi ya sekarang kita bisa nyobain hape dengan chipset yang sama dengan harga under 4 jutaan. Kemarin saya sempat tes pake Antutu Benchmark versi 10, dia bisa dapet di angka 608 ribuan. Buat main game Mobile Legends dengan grafiks dan frame rate ultra, aman sentosa ya. Walaupun di pertengahan masih ada sedikit frame drop, jadi kalau misal di set grafiks yang lebih rendah, harusnya aman-aman aja. Dan kalau buat main Genshin Impact, saya geber di settingan rata kanan ya. Dia masih bisa jalan dengan cukup stabil tentunya dengan suhu yang cenderung anget-anget aja. Gak sampe panas yang mengganggu banget. Saya sih sebenarnya bisa prediksi ya, kalau hape ini gak bakalan cepet panas, itu karena Snapdragon 778G 5G ini punya fabrikasi 6nm. Karena seperti yang kita tau, semakin rendah fabrikasinya, suhunya juga bisa lebih adem. Dan daya tahan baterainya juga bisa lebih efisien. Poco X5 Pro 5G ini juga dapet update yang cukup besar di bagian kameranya guys. Biasanya kan hape 5G 4 jutaan sekarang tuh masih ada ya, yang gak dikasih lensa ultrawide. Terus resolusi kamera utamanya juga masih di 48-50MP doang. Tapi untungnya, di hape ini lain ceritanya guys. Dia punya set up triple camera belakang, dengan kamera utamanya itu di 108MP, 8MP ultrawide, dan 2MP macro. Terus buat kamera selfie-nya di 16MP. Secara spek, ini udah keliatan bagus banget ya. Soalnya bukan cuma kamera utamanya doang yang punya resolusi tinggi, tapi ada juga lensa ultrawide yang punya resolusi yang gak nanggung. Buat hasil fotonya udah sesuai ekspektasi ya. Dynamic range-nya cukup luas, detailnya tinggi, warnanya juga bisa saya bilang lebih akurat, daripada Poco X5 5G yang beberapa waktu lalu saya pernah coba juga. Terus untuk white balance dan skin tone-nya juga keliatan lebih menekati kondisi aslinya, dan tipe-tipe foto kayak gini biasanya lebih siap buat diposting di sosial media. Kemampuan low light-nya juga terhitung bagus, noise-nya minim, detailnya juga masih dapet, dan yang bikin saya sedikit kaget adalah bokehnya guys. Ini tuh rapi banget ya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Poco X5 Pro 5G di resolusi 4K 30fps guys. Untuk night mode-nya kurang lebih kayak gini. Ini saya jalan santai aja ya guys ya. Nah, kalau ini di resolusi 1080p 60fps guys. Keliatannya sih lebih stabil ya. Cuma kalau untuk kecerahannya kayaknya bagusan yang 4K 30fps tadi. habis ini kita ke 1080p 30fps. Yes, betul aja. Di 1080p 30fps ini jauh lebih terang ya daripada yang 1080p 60fps tadi guys. kelihatan banget. Cuma gak tau untuk kestabilannya. Kalian bisa nilai sendiri guys. Yuk. Material body-nya mayoritas masih pakai polikarbonat. Tapi untuk fitur-fitur, menurut saya ini udah lengkap banget. Sesuai namanya, dia udah support 5G. Ada NFC. Terus juga dia punya jack audio. Side fingerprint. Stereo speaker dengan Dolby Atmos. IR blaster. Dan sertifikasi IP53. Kayaknya udah gak ada yang absen ya di HP ini. Yang perlu saya mention itu di vibration motornya ya. Yang udah mendekati HP-HP flagship. Swear, getarannya ini berasa beda banget ya. Kalau dibandingin sama HP mid-range pada umumnya. Dengan harga start 3,799 juta rupiah. Saya rasa HP ini worth it banget buat dibeli. Mengingat dia nawarin spek yang gak main-main. Layarnya cakep. Desainnya juga fresh. Kameranya oke. Chargernya ngebut. Dan fitur-fiturnya juga gak ada yang absen. Kalau kalian tanya kenapa Poco bisa jual semurah itu. Jawabannya karena si Poco X5 Pro 5G ini dijual lewat online doang ya. Dan kedepannya juga akan seperti itu. Dengan begitu mereka gak perlu lagi adain budget buat distribusi, promotor, sewa tempat jualan, gudang, dan lain sebagainya. Dan jadilah harga HP mereka yang bisa semurah ini. Sejauh ini yang saya pantau stoknya aman sentuh saya ya. Kalian bisa cek di deskripsi kalau misal mau beli. Dan kita doain bareng-bareng semoga kedepannya gak bakal ada lagi istilah stok goib ya. Dan gak ada lagi tuh keluhan sama HP ini atau HP Poco yang lain kedepannya.